Pemerintah ngatur penggunaan speaker luar, Toa, malah dianggap benci masjid, dianggap benci Islam. Tak kasih tau kali panjangan. Nang Arab Saudi, speaker luar hanya boleh untuk adhan. Mesir, hanya boleh untuk adhan. Malaysia, speaker luar hanya boleh untuk adhan. Nang Indonesia, padarusan semalam suntu. Pakai speaker luar. Kita rasa itu benar. Ketika pemerintah menghimbau, Kalau mau padarusan pakai speaker dalam saja sound system, jangan pakai luar. Oh pemerintah anti-Islam, apa-apaan. Makanya yang ngomong begitu itu keciren. Kopinya kurang kental. Kok saya dikasih teh sih? Bukan kopi ya. Pak Babin pengen kopi lah padahal sebenarnya. Kopinya kurang kental. Mainnya kurang jauh. Coba Bapak Ibu, sekali-kali punya duit gak? Kalau umroh atau haji, keliling Nang Mekah. Azan, cuman untuk azan, speaker itu. Gak boleh buat tadarusan, gak boleh. Bahkan ceramah pun gak boleh pakai speaker luar di Arab. Arab loh, kurang Islam apa Arab itu. 21 negara Arab. Malaysia, Brunei, Darussalam juga begitu. Dan kalau di negara Arab, volume maksimal speaker luar 85 desibel. Indonesia Pak, volume speaker luar aturan Menteri Agama 100 desibel. Mungkin orang Indonesia ini budek-budek kali ya. Orang mah 85, kita mah 100. Dan, hanya di Indonesia Pak. Dimana speaker luar boleh bukan cuman untuk azan. Tapi ada aturannya. Untuk sholat, zuhur, asar, maghrib, dan isa. Speaker luar dipakai 5 menit sebelum azan. Kalau bahasa kita Pak, buat puji-pujian gitu kan. Buat wiridan, dan lain sebagainya. Untuk sholat subuh, 10 menit sebelum subuh. Hati-hati Bapak Ibu. Tetangga masjid itu ada yang capek. Ada yang kurang tidur. Tetangga masjid itu ada yang bayi. Tetangga masjid itu ada non-muslim. Tetangga saya ya Pak, rumahnya dekat musholah. Tetangga saya nih. Dekat musholah, 5 rumah non-muslim dekat musholah. Itu kalau bulan Ramadan. Dari jam 8 pagi. Sampai zuhur, emak-emak tak ada arusan. Kenceng banget lagi suaranya itu. Orang non-muslim itu gak berani Pak, protes. Takut ribut. Cuman bayangkan Pak, kalau speaker itu corongnya ke rumah mereka. Saya sudah tegur, emak-emak itu. Buk, bu, kata saya. Buk, yahu kalau mau tidak ada arusan pakai speaker dalam, jangan luar. Apa kata mereka? Kurang semangat. Neriya ini berarti kan. Kurang semangat. Jangan gitu Pak. Islam itu gak boleh mendatangkan fitnah dan kezoliman kepada orang lain. Kan Nabi bersabda. Kalau kalian menjadi imam, kata Nabi. Orang-orang jadi makmum, sholatnya ringan kan. Bacaannya pendek kan. Jangan panjang-panjang. Lo ngapa? Kalau jadi imam, bacaannya disunahkan pendek. Karena di antara makmum, ada orang yang lemah fisiknya. Ada yang sedang menderita sakit. Ada yang orang tua rentah yang gak kuat lama berdiri. Artinya maksudnya begini. Kita boleh haplumin Allah. Tapi jangan sampai kita tekun ibadah kepada Allah. Tapi kita berbuat zolim kepada sesama kita. Itu maksudnya. Dengan amaliyah, amaliyah Ramadan juga. Tidak boleh kemudian menjadi zolim. Ini penting. Tidak boleh menjadi zolim. Terutama mengenai penggunaan loudspeaker. Loudspeaker masjid. Jangan sampai saking ngejosnya, saking semangatnya, saking sukanya dengan si Ramadan. Kita berlebih-lebihan dalam menggunakan speaker masjid. Akhirnya zolim kepada tetangga-tetangga masjid. Kami adalah Laskar Sabi Lila. Percinta wali Somo dan para Anbiya. Pewaris perhadapan Islam di Nusantara. Hingga berkibar bangsa Indonesia.